Intro Baik lagi di Goggle TV bareng gue Tata Oke di episode kali ini lo bakal nontonin tentang legendary food di Jakarta Nah jadi 3 legendary food yang bakal google bahas kali ini ada Ketoprak Ciragil, itu di daerah kembali yang baru Soto Botan Haji Suseng, itu di daerah Manggarai Dan yang terakhir adalah Restoran Mandala, ada di Walter Mungvidi Oke gue bakal start dari ketoprak Ciragil Nah ketoprak Ciragil itu udah legend banget dari zaman dulu Terus emang sih daerahnya agak jauh, daerah kebayaran baru Kalau lo misalkan tinggalnya di daerah utara atau barat But itu lo gak sia-sia banget dateng ke daerah sana Enak banget, disini kita bisa custom Mau telur dada atau telur ceplok Jadi beda banget tuh dari ketoprak-ketoprak biasanya Dan harganya 20 ribu sih Walaupun lo biasanya makan ketoprak tuh sepiring Ini 20 ribu tuh worth it banget Terus disini juga enaknya apa? Es cendolnya, es jeruknya itu mantep banget Segar banget, jadi bener-bener enak banget sama ketopraknya You must try it Oke, sebelum gue masuk yang kedua nih Lo pasti pada bingung kenapa gue megangin tumblr botol ini Ini sebenernya myth sih Jadi, mystery mythnya kalo gue gak jelas Hahaha, oke kita lanjut yang kedua Oke, yang kedua gue mau ngomongin tentang restoran Mandala Jadi restorannya lumayan deket jaraknya dari ketoprak Ciragil Masih jarak baru yang baru juga, tapi ini ada di waterbank CD Jadi, makanan yang gue gak pesen waktu itu adalah mie ayam jamur Mie jamurnya tuh legend banget dan enak banget Harganya cuma 36.600 Mungkin buat kalian mikirnya 39.600 tuh agak overpriced Terlalu pricey, tapi tuh kuadrat banget Karena rasanya enak banget Ladanya, gurihnya itu masuk ke bumi yang enak banget Karena mereka juga main ke diri Terus ada ikan lindung Cah Fumah Oke, itu enak banget Ini bukan exagerate, tapi beneran enak banget You have to try it Meskipun kayak terdengarannya itu ikan lindung Tapi rasanya tuh bener-bener ikannya meresap banget bumbunya itu loh Dan satu lagi nih Yang paling gak boleh di lewatin adalah Soto Betawi Haji Hussein di Manggarai Sebenernya gue sering banget lewat Manggarai ngeliat si Soto Betawi Haji Hussein ini Tapi gue skeptis Kayak itu enak gak sih? Dan ternyata pas gue cobain tuh Si Soto Betawinya ini harganya murah banget cuma 21.000 Bayangin lo cuma 21.000 dapet paruh, babat, daging itu satu mangkok itu penuh banget Dan santannya itu loh, oh my god Mungkin lo bikin itu lemak semua tapi itu enak Pokoknya lo harus coba santannya gurih banget Nah dagingnya babatnya semua 21.000 lo gak rugi Pokoknya uang jajar lo sama seminggu gak abis deh kalo makan direkodasi gogen ini Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax